Intro Resi Bandung meraih kemenangan atas PSS Leman dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu 5 Februari 2023 Kapten tim Persi Bandung Ahmad Juprianto mengajak semua pihak untuk merayakan kemenangan itu dengan sewajarnya dan sikap positif Bek yang akrab di Sapa Jupe ini mengatakan, dukungan penonton di Stadion adalah hal yang luar biasa Hadirnya Boboto sangat membantu perjuangan tim dalam meraih 3 poin Terima kasih atas dukungannya, semoga kita bisa terus bersama-sama meraih kemenangan dari setiap pertandingan Kita rayakan semua itu dengan positif, tanpa tindakan-tindakan sewajarnya Alhamdulillah bisa mendapatkan 3 poin Pemain selalu ingin melakukan yang terbaik Berusaha bermain maksimal, ucap Ahmad Juprianto Konsistensi performa selama 90 menit mengantarkan Siro Aves dan kawan-kawan mengantongi 3 poin Menurut Luis Mila, anak asunya sudah mengerjakan tugas untuk berbenah dari laga sebelumnya Sebelumnya, ketika bertandang ke markas PSS Semarang pada pekan ke-21 Persi Bandung menurun penampilannya usai turun minum Ketika sudah unggul 2 gol, intensitas permainan jadi menurun dan memberikan ruang bagi lawan menekan dan mampu mencuri gol Namun di laga ini, PSS tidak bisa berbuat banyak untuk mengejar ketertinggalan Saya mengucapkan juga terima kasih kepada pemain atas pertandingan yang mereka menangkan Terutama performa bagus mereka di babak pertama Babak kedua kami tetap mengontrol permainan lebih baik dari ketika menghadapi PSS Semarang Karena kami waktu itu di babak kedua tidak bermain dengan bagus, jelas Luis Mila Menurutnya, tim belajar dari situasi bagaimana di laga melawan PSS Semarang Diacak-acak oleh Taisei Marukawa dan juga Pitinyo Kini permainannya bisa nyaman, menguasai bola dan menjaga keunggulan hingga peluit panjang berbunyi Pada laga ini, PSS Sleman nyaris tidak memiliki peluang terbuka untuk mengancam gawang Persi Bandung Tapi hari ini tim belajar dari kondisi dan masalah itu Masalah di Semarang pada babak kedua Hari ini tim ini bisa bermain dengan lebih fokus Dan lebih termotivasi untuk menguasai pertandingan Dan mendominasi penguasaan bola Barisan pertahanan juga bermain dengan bagus Dan saya merasa senang dengan situasi ini, muka Luis Mila Kemenangan penting yang diraih Persi Bandung tak lepas berkat dukungan penuh supporter di GBLA Tercatat, ada 18.000 lebih penonton yang hadir menyaksikan laga ini Sebelumnya, Persib sempat menggelar laga kandang tanpa penonton Kalah menghadapi Borneo FCD Stadion Pekansari Bogor Saat itu, Persib terusir dari Bandung karena GBLA yang sedang dipersiapkan untuk ajang Piala Dunia U20 Di laga melawan PSS Sleman, Persib Bandung mendapatkan izin untuk memakai Stadion GBLA Ditambah, boleh dihadiri penonton Persib selanjutnya bakal kembali memainkan laga kandang melawan PSS Makassar pada 14 Februari mendatang Namun, belum pasti Stadion mana yang bakal dipakai mau Bandung untuk menjamu PSS Makassar nanti Persib tentu ingin kembali menggunakan Stadion GBLA untuk pertandingan di pekan ke-24 itu Menganggapi keinginan Persib Bandung itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Jainuddin Amali mengatakan Belum bisa memastikan apakah GBLA bisa kembali digunakan untuk menggelar pertandingan Liga 1 Kita akan koordinasi dengan PUPR Karena di Kapres itu, tanggung jawab sudah dibagi PUPR tanggung jawabnya infrastruktur Menpora tanggung jawabnya kepada dukungan PSSI ke prestasi Tapi kita sebagai kesatuan bahwa kita tuan rumah Kita akan sungguhkan yang terbaik untuk Piala Dunia U20 Kata Amali di Stadion GBLA Amali mengaku paham betul dengan keinginan klub Bagi dirinya, keinginan Persib yang mau menggunakan lagi Stadion GBLA di tengah persiapan Piala Dunia U20 Dibolehkan asal jangan mengganggu persiapan Soal persiapan Piala Dunia sendiri Amali menuturkan jika pipa selaku penyelenggara sudah menenjau langsung venue yang bakal dijadikan Stadion pertandingan Saya memahami kebutuhan klub sangat dipahami karena tidak gampang mendapatkan tempat bertanding Tapi kita lihat juga seperti apa yang sedang disiapkan PUPR Sepanjang itu tidak menggagul persiapannya ya silahkan saja kata Jainuddin Amali Di Piala Dunia U20 nanti, menurutnya Indonesia bakal menggelar opening seremoni Hal ini kata Amali jadi yang pertama kali dilakukan di ajang 4 tahunan itu Dan ada satu hal yang berbeda di U20 di beberapa negara sebelumnya Sebenarnya U20 itu tidak ada seremonial pembukaan openingnya Tapi khusus untuk Indonesia, ini oleh Presiden pipa itu diizinkan ungkap Mempora Jainuddin Amali Terima kasih telah menonton!